Intro Salam sejahtera untuk umat Tuhan dimana saja Anda berada Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi sahabat yang kudus Apapun keadaan saudara saat ini Tuhan tetap mengasihi Anda Mari kita ikuti Renungan Bukasabat oleh Pendeta Roni Umbu Shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Bertemu kembali kita di Renungan Bukasabat Sebelum kita merenungkan firman Tuhan Mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak di sorga terpujilah namamu Tuhan Terima kasih karena Tuhan memberikan waktu kepada kami Untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua Menolong kami untuk kami merasakan sukacita Di pembukaan sahabatmu Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Yesus juru selamat kami Amin Apakah Allah peduli kepada saudara dan saya Ataukah pernah Anda merasa bahwa Doa kita sepertinya membentur dinding baca dan tidak naik di hadiratnya Atau kita berpikir bahwa Allah nampaknya tidak peduli dengan kehidupan kita Kita bergelut sendiri dalam persoalan yang semakin membelit hidup kita Kita merasa bahwa kegelapan putus asa dan tidak tahu lagi arah kehidupan kita Pengalaman ini adalah pengalaman seorang raja Yang memiliki segudang pengalaman yang dia dapatkan dalam kehidupannya Dia adalah Raja Daun Mari kita membaca Alkitab kita Masmur 28 ayatnya yang ke-6 dan 7 bunyinya demikian Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku Tuhan adalah kekuatanku dan risaiku Kepadanya hatiku percaya Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya Ungkapan puji Tuhan adalah sesuatu yang harus keluar dalam mulut kita Karena dia peduli dengan kita Ucapan syukur karena kebaikannya menjawab doa-doa kita Bukan karena kita baik Bukan karena kita berkenan Tetapi memang ala begitu adanya Sungguh baik bagi saudara dan saya Kita harus memuji Tuhan oleh karena dia mendengarkan permohonan kita Ini adalah sesuatu yang penting bagi kita Karena dia memang adalah ala yang begitu sabar Menanti saudara dan saya dalam keterpurukan kita Dia adalah Tuhan kekuatanku Dia adalah perisai kehidupan kita Pernahkah kita berpikir bahwa ala meninggalkan kita Pernahkah kita merasa bahwa ala tidak peduli dengan kehidupan kita Pernahkah kita terjerat dalam pemikiran seperti itu Itu semua terjadi oleh karena pelanggaran dan dosa kita Sehingga seolah-olah kita merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kita Padahal sesungguhnya Dia tidak pernah meninggalkan kita Ala tidak pernah berubah dalam kasihnya kepada kita Ala tidak pernah berubah tempat, waktu, kasihnya, kepeduliannya kepada kita Persoalannya kita layang tidak setia Sehingga kita merasa bahwa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan Nampaknya doa kita adalah sia-sia Tetapi Raja Daud menyatakan kepada kita hari ini Bahwa kita harus menyatakan puji Tuhan oleh karena dia peduli kepada kita Raja Daud mengalami pengalaman pergumulan setiap hari Dia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia Dia merasakan sukacita dan damai sejahtera Selalu menjadi bagiannya Oleh karena kebaikannya Yang perlu kita garis bawahi adalah Hanya Tuhan yang baik Hanya dialah Allah yang penuh kesabaran terhadap kita Dia menjawab setiap permohonan doa kita Dia adalah sumber kekuatan dan perisai kehidupan kita Kita harus menyadari ini oleh karena ini adalah ekspresi Keyakinan batin kita Kepada Allah yang benar-benar peduli Dia tidak berdiam diri atas segala kelemahan kita Dia mau dekat dengan kita Kalau begitu adalah Bagian kita adalah Datanglah kepada Tuhan Dalam situasi yang tidak menyenangkan kehidupan kita Mari kita datang kepada Tuhan Kita mengucap syukur dan memuji dia dengan tulus Menyanyikan nyanyian ucapan syukur Karena ini akan menolong kita untuk bangkit kembali Kita telah melewati enam hari dalam pekerjaan kita Kegagalan demi kegagalan boleh jadi menjadi bagian kita Pergumulan demi pergumulan Membuat kita jauh dari Tuhan Tetapi hari ini sebelum kita memasuki sabat Tuhan rindu kita merasakan bahwa dia mendengar semua keluhan kita Bagian kita adalah katakan kepada Tuhan Terpujilah engkau karena engkau adalah Allah yang baik Mendengarkan setiap permohonan doa kita Aku mau bersukaria ya Tuhan Aku rindu pengalaman lebih dekat dengan Tuhan Menjadi bagianku Karena engkau lah Allah kekuatanku Biarlah kita boleh datang memuji Tuhan Biarlah kita boleh menyanyikan nyanyian syukur kepadanya Karena dia adalah Allah yang baik Kita patut berterima kasih Karena dia Tuhan kita Penguasa alam semesta Mau dekat dengan kehidupan kita Marilah kita datang dengan hati yang penuh pujian Terima kasih Tuhan Karena engkau Allah kami yang mahakasi Mari kita tunduk kepala Kita berdoa Bapak di sorga Terpujilah namamu Tuhan Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu bagi kami Engkau Allah yang sungguh peduli dengan hidup kami Kami adalah orang yang tidak layak dihadapan Tuhan Tetapi Tuhan melayakkan kami Menerima kami apa adanya Dan menjawab semua permohonan kami Kami mau datang lebih dekat Dan mau menikmati hadiratmu di hari sabat ini Berkati kami Tuhan Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami Amin Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Tuhan berkati Amin